ICC ketakutan ya kepada Israel Ya mereka akhirnya Tunda penerbitan surat perintah penangkapan Netanyahu dan Menhan Israel Ya ini gak kaleng-kaleng ya kawan-kawan ya Yang mereka hadapi ini era Israel Israel ini negara kecil tapi punya power yang sangat-sangat dasyat Dan ya power di bawah Israel ini Membuat ICC takut Untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Kepada Netanyahu dan Menhan Israel Oke bagaimana informasi lengkapnya Jangan lupa di like dulu video ini Dan berikan komentar anda yang waras di kolom komentar Dan jangan lupa support terus Pahveel 88 channel Saya menginformasikan dulu ya hari ini kita belum ada penambahan saldo apa-apa Tapi tidak apa-apa Terima kasih untuk kalian semua yang sudah support Pahveel Dan bagi sobat waras yang tergerak Ingin mendukung Pahveel Sobat waras bisa support Pahveel lewat nomor kenea di layar kaca Thank you untuk kalian semua Tuhan Yesus memberkati Salam waras Ya ini dia kawan-kawan ya ICC tunda penerbitan surat perintah penangkapan Netanyahu dan Menhan Israel Ini dimuat oleh Sari Fudin Pada Sabtu 29 Juni 2024 oleh Sindenews.com ya ini kawan-kawannya Kantor pusat pengadilan ya ICC ya Den Haq Hakim pengadilan kriminal internasional ICC Menunda keputusan tentang apakah surat perintah penangkapan harus dikeluarkan terhadap peranah menteri Israel Benyamin Netanyahu Dan menteri pertahanan Yuf Galan saat dugaan kejahatan perang digasa Perundahan tersebut terjadi setelah ICC mengizinkan Inggris Mengajukan argumen hukum terhadap yudiriksi atas masalah tersebut Menurut dokumen pengadilan yang dipublikasikan pada Kamis 27 bulan 6 2024 Inggris mengajukan permintaan kepada ICC pada tanggal 10 Juni Untuk memberikan pengamatan tertulis tentang apakah pengadilan dapat menjalankan diriksi atas warga negara Israel Dalam keadaan di mana Palestina tidak dapat menjalankan diriksi pidana atas warga negara Israel berdasarkan perintahan Oslo Ya jadi kawan-kawan Dengar informasi ini saya lihat ya kadron ini makin keserupan ya Kemarin mereka sudah happy-happy ya Israel ini mau ditangkap nih ya Israel ini mau diciduk sama ICC ini ya Akhirnya kadron saat ini benar-benar kelimpung dia ini kawan-kawannya Kebingungan dia ini ya keserupan dia ini ya ICC telah melakukan penyelidikan berkelanjutan terhadap dugaan kejahatan apapun Dalam yudiriksinya yang dilakukan di wilayah Palestina Oleh warga Palestina di wilayah Israel sejak tahun 2001 Berdasarkan pengadilan Inggris menunjukkan Pengadilan pada saat itu memutuskan mereka perlu membuat keputusan akhir Atas klaim Israel bahwa permintaan otoritas Palestina untuk bergabung dengan ICC melanggar perlendian Oslo Jika dan ketika jaksa ICC meminta surat perintah penangkapan terhadap warga negara Israel Argumen Inggris adalah otoritas Palestina tidak dapat memiliki judiriksi Atas warga negara Israel berdasarkan ketentuan perlendian Oslo Sehingga tidak dapat mengalihkan judiriksi tersebut ke ICC untuk mengadili warga negara Israel Inggris berpendapat bahwa Kambar sesuai dengan pasal 19 ayat 1 Statuta Roma diharuskan untuk membuat penentuan awal judiriksi Dalam menyelesaikan permohonan surat perintah penangkapan Dan yang permasalahan perjanjian Oslo tentang menjadi bagian ungkap ICC pada Kamis Pada para hakim menambahkan pengadilan juga akan menerima tanggapan dari pihak-pihak lain Yang berkepentingan mengenai masalah hukum tersebut hingga 12 Juli Menurut laporan media mengabulkan permintaan Inggris dapat menunda keputusan mengenai surat perintah penangkapan Bagi para pejabat Israel selama berbulan-bulan yang diminta jaksa sisi karimkan pada Mei Ini mereka pada gigi jari kawan-kawannya Kan mengumumkan pada saat itu bahwa dia sedang mencari surat perintah untuk Netanyahu Dan galan karena undangan kejahatan Dugaan kejahatan menyebabkan permusuhan Permusnahan menyebabkan kelaparan sebagai metode perang termasuk penolakan pasokan bantuan kemanusiaan Dengan sengaja menargetkan warga sipil pada dalam konflik Pengumuman itu dikritik keras oleh Israel dan Amerika Serikat Presiden AS Joe Biden menyebut tuduhan pengadilan terhadap Israel keterlaluan Israel telah membunuh lebih dari 38 ribu warga Palestina dan lebih dari 86 ribu orang terluka di Gaza Menurut Kementerian Kesehatan Gaza AS menjadi pemasok senjata utama yang digunakan Israel untuk membantai warga Palestina Ya, jadi itu kawan-kawan Kita lihat ya, terlihat bahwa ICC ini Yang tadinya sangat panas dan Ingin ya Menangkap Netanyahu dan Beberapa pejabat Israel Akhirnya mereka tunda ya Ya, penundaan ini menurut saya ya suatu keputusan Karena mereka takut juga Ya, mereka takut karena Israel ini Punya kekuatan yang luar biasa Apalagi ada Amerika Yang mereka juga akan mengeluarkan sanksi Ya, kepada ICC Jika ICC Memerintahkan untuk menangkap Netanyahu dan menahan Israel Jadi kawan-kawan Ya, dari sini dapat diukur ya Kekuatan-kekuatan Internasional Ya, bahkan Sekelas ICC pun Itu masih Gentar ya, melawat Israel Masih takut mengeluarkan Perintah penahanan kepada Israel Apalagi kalau sekelas Iran Ya, sekelas Hamas Sekelas Yaman Sekelas Hezbollah Ya, Israel Tentu tidak akan takut Ya, jadi Israel ini Ya, sangat-sangat Disegani ya Di Dunia internasional Dan kita lihat satu persatu Bangsa-bangsa yang Berani mengutuk Israel Satu persatu mulai Tumpang Ya Satu persatu mulai Mengalami dampak yang serius Ya, konohan saja Kawan-kawan saat ini sedang bergulat Ya, dengan ekonomi yang Sudah mulai hancur Dimana Para investor sudah Banyak ya Yang memindahkan dananya Ke luar negeri Banyak para investor Yang sudah tidak memasuk lagi Ke konohan Bahkan saat ini Dolar itu sudah Mencapai Hampir 17 ribu Ya, per dolar Jadi Tidak main-main kawan-kawan Ya, mending Anda diam saja Kalau Anda tidak tahu persis Masalah Yang terjadi antara Palestina dan Israel Saya tidak-tidaknya Bersikaplah netral Ya kan Tidak usah Sok-sok kutuk Mengutuk Kalau Anda di posisi Israel Diserang bertubi-tubi Apakah Anda tinggal diam Itu perlu Anda mikir Gitu loh Jangan hanya mau diserang Tapi ketika Diserang balik Malah keserupan Ya, itu kawan-kawannya Informasi yang dapat Terbaikkan Thank you untuk kalian semua Yang tetap support Doa saya Tuhan Yesus memberkati Salam Selamat pagi Pak Tukang Selamat pagi Sok Kesenaik ini kayu Iya, iya Sudah ya Ini Kayu-kayu yang sudah di Sana satu Tumpangnya Garis Siap Sudah Oh iya Oh iya Siap Siap Jadi kita Ambil Bahan di toko Nanti dibayar kemudian Ini Sementara kerja Untuk Menongkat Ini Tiang Bumbungan Supaya lebih kuat Supaya nanti Ketika dipasang Plafon Lebih mantap lagi Oke Sobat waras Thank you Semuanya God bless you Dan ini semua Karena dukungan Dan support dari Sobat waras sekalian Tuhan Yesus memberkati